oke cuy welcome back to my channel kembali lagi di channel gue jadi hari ini gue bakal proyekin motor aeros gue lagi nih kemarin udah kan dimodif-modif semua part-partnya udah ganteng kecuali di bagian stoplamp gue udah bosen sih sebenarnya karena stoplamp running tuh kayak udah bukan zamannya gak sih jadi gue bakal ganti yang model ala-ala cumi darat cuy kita gue pake punya temen gue nih gue tuker apa tuker tambah lah kayak gitu kita langsung ke tempatnya aja nih oke gue bakal bongkar di rumah temen gue let's go cuy oke cuy jadi ini gue di rumah temen gue ya nih gue lagi dibongkar motornya dia mesti nyopot job eh samping bodi kanan-kiri habis itu langsung bisa ngakses dibawah sini nah nih motor temen gue nih yang kemarin kena pot RKS kotor aja cuy nih yang punya rumah nih nggak mas nah ini stoplampnya nih oke langsungnya kita bongkar deh bongkar deh oke guys sekarang ganti stoplamp udah berhasil oke dulu nih punya yang punya gue dulu ya yang punya gue dulu nih yang punya gue dulu nih ada opennya nge lgbt lgbt wedeh canggel langsung nih tuker pake gitu oke selamat nge normal semua oke cuy sampe udah gelap gini ya racing ini masih maiknya seragam loh aduh biasa lah pelajar malam asik nah ini ada kabel-kabelnya tuh colok ke lampu sen kanan-kiri gitu cuy jadi buat stoplampnya udah gue pasang ya kemarin tuh gue ga sempet bikin videonya karena udah terlalu malem John terus ini juga gue warnanya juga udah gue ganti ya jadi black metallic tuh jadi ini kayak ada bintik-bintiknya kalau gue niat upload nanti bakal gue upload videonya kita langsung fokus ke stoplamp dulu nih nah ini stoplampnya dia yang smoke beli tuh kalau gelap kelihatan galak gitu ya kita langsung nyalain aja buat lihat stoplampnya John nah ini posisi dia ada welcome lightnya ya nah ini mode 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 ganti-gantinya gue lumayan suka ya emang modenya nah kita lihat aja tuh dia ada beberapa warna banyak ini mode yang keberapa ya kayaknya banyak deh ini kita rem tangan buat ngelihat lampu remnya John nah dia kalau ngerem tuh disini titik-titiknya nyala ya nah dia kalau dilepas set nah jadi dia pinggir-pinggirnya dia mati terus ininya juga lanjut running kita coba send hazard tuh hazard ya nah jadi dia kalau hazard tuh nah jadi dia gua pakai 3 in 1 nih sampingnya gua copot nah jadi dia dilihatnya jadi lebih cakep ya tuh looknya mantep kita langsung apresiasiin aja buat mode-modenya jadi dia nggak pakai saklar nggak pakai tombol jadi dia modenya tuh ada banyak ya cara gantinya kita butuh buat rekam nih jadi gini aduh susah juga ya ini kita kontakon set ini kita rem kita rem sampai dia begini kalau udah gini kalian tinggal pilih mau send kanan apa kiri kalau gue kiri nah set kita tungguin nah ini dia mode cumi daratnya nih nah dia langsung ganti lagi modenya ada banyak kalian bisa hitung aja ya dia ada banyak ya buat modenya ini buat yang satu warnanya nah ini posisinya tetep masih send kiri ya tuh dia masih desain kiri tapi dia buat ganti-ganti modenya begini deh ntar kalau udah tinggal diklik aja lampu sendnya ntar dia balik lagi nah ini yang bawaannya ini mode-modenya ya banyak tuh modenya tuh kalian bisa lihat aja nah ini buat mode-modenya ya dengan kiri-kiri ada yang running warna-warni ya gue juga ga demen sih sama desain-desainnya banyak jadi kalian nggak bosen gitu ya tapi kemungkinan kalau gue bisa kira-kira ada berapa ya 20-an kayaknya deh selalu bener-bener banyak tuh deh ganti lagi ganti lagi ganti lagi gue demen sih sama stop lemnya jujur ketimbangnya kemarin ya cuman running auto gitu doang tuh dia ganti lagi nah ini dia running ya Aduh buram lagi nah ini dia running running terus tuh ini ini dia banyak nih masih belum berhenti dari yang tadi pokoknya yang terakhirnya itu yang RGB Jon nah nih kalau udah kalian tinggal klik set mati nah ini dia ala-ala cubi darat Jon di RGB gitu ya kayak keyboard keyboard gitu tuh tuh cakep asli-asli jadi kalau ngesen set kiri nah dia running yang sebelahnya diem tuh dia begini cuman gue agak kurang sukanya dia kalau ngesen ditambah rem jadinya dia agak samar ya soalnya dia warnanya tuh nah lihat tuh merah sama orang tabrakan tuh lihat tuh menurut gue ada ganggu sih kalau siang ya kalau siang kan soalnya ini kan apa sih namanya nggak kelihatannya gitu kalau kena matahari kalau ini kan tuh kalau malem kelihatannya jujur gue suka banget sih kalau dilihat dari belakang tuh cakep banget nah ini udah berubah lagi ya nah itu dia tuh ini posisi standby kalau di rem ininya nyala kalau ngesen ini dia running setengah kalau hazard dua-duanya dan dia ada welcome lightnya Jon let's set kita nyalain ya lihat tuh oh gila keren banget ya gue demen banget asli kita langsung aja ke sinematiknya kali ya buat ngeliat stop lamp ini gerak-gerak Jon let's go selamat menikmati